Intro Oke, jadi kemarin Kalau hari ini kita akan masuk Materia baru Tapi sebelum itu Kita Evaluasi lah ya Ya Ada Setelah nilai Ansruk tiga Diumumkan Ada beberapa mahasiswa yang Komplain Saya kok bisa dapat Nilai ini pak Kayak gitu Tapi Saya minta datang Tidak ada yang datang Gitu kan Nah Sekarang Boleh kita bincang-bincang sekarang Bincang Ada enggak yang Merasa benar Tetapi disalahkan Apakah ada Ya Ada Karena gini Atau Sekarang hadir udah 20an ya Sudah 20an Saya Waktu ngadar Kan sudah Berulang-ulang ya Berulang-ulang Mengatakan bahwa Kalau kleperon Kunci utama Memasang Permisalan momen Kalau kita Tidak memasang Permisalan momen Dari mana Itu yang pertama ya Dari mana kita bisa Mengetahui itu Searah jarum jam Atau Berlawanan Aras jarum jam Coba kira-kira Dari mana Jadi dipasang Permisalan momen Fiktif aja gitu Kan tidak mungkin Ya Itu satu Jadi Kalau dia tidak bisa Tidak memasang Permisalan momen Tau-tau Jawabannya sampai ke Momen akhir Menggambarkan bidang Momen Dari mana datangnya Tidak akan Dia bisa menghitung Dan menggambarkan Bidang momen Dengan baik Jawabannya panjang-panjang Kecuali Menyalin punya kawan Betul gak Coba Sepakat gak itu dulu Ya Sepakat gak Kecuali Menyalin punya kawan Itu yang pertama Ada Yang Yang masuk Kategori pertama Pasang bidang momen Hanya menyalin punya kawan Itu nilainya Langsung aja Kalau di Mid UTS Ya Agak kejam-kejam dikit lah ya Nanti di UAS Kalau mau bantu Nanti saya di Di ujung gitu Ya Saya coba Kalau bisa bantu Saya bantu nanti kan Tapi Kalau dari Mid UTS Sudah dibantu Manja nanti Ya Cobalah Kita Sama-sama membantu Ya Jangan saya aja Bantu Ya Lalu yang lainnya Yang videonya belum aktif Diaktifkan videonya Ya Nanti ketika mulai kuliah Boleh Video di open Boleh Ya Jadi kita Kita udah Enggak tatap muka Supaya kita Lebih Lebih Mengenal lah Yang Yang dilihat Foto Ini foto Tahun Tahunnya pun Beda-beda Ini gak tahu Ini foto kapan kan Langsung live aja lah Kita Sebelum Mulai kuliah Kita kan bincang baru Ini Ya Itu kategori pertama Kami Menilai Kategori kedua Dia isi Permisalan moment Tapi Ada yang tidak terisi Sebenarnya Sama aja Batang Batang tertentu Tidak diisi Tidak mungkin Juga bisa Untuk Menganalisis Cuma itu Karena dia ada isi Udah lah Apa Upah ngisi Dikasih upah ngisi Dikit Berapa nilainya kemarin 5 atau berapa Itu Ya Jadi Kalau metodenya Kleperon Pasti Harus memasang Permisalan moment Kecuali nanti Hari ini Saya mau jelaskan Persamaan 3 moment Itu kan Kalau kleperon Itu pasti Tidak mengisi Itu tidak mungkin Itu dapat nilainya Berapa 5 atau 10 Itu Itu upah Upah nulis Saja Itu juga Artinya apa Mahasiswa yang Tidak membuat Permisah Moment 1-2 batang Jangan 1-2 batang 1 aja Itu sudah Memang tidak Paham Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Seperti tadi Yang sudah disampaikan Bapak Ronyatiansah Mengenai Perihal Ujian Mid semester Kamarannya Seperti itu Dan Sebenarnya Sebelum ujian Setiap Catap muka Online Itu selalu Diingatkan Dipesangkan Berkali-kali Oleh beliau Termasuk Saya juga Prinsip Dasar dari Teori Kleperon Tersebut Yaitu Kleperon Tersebut Jadi Yang paling Mendasar Kalian bisa Lihat Yang nilainya Sampai 0 Atau 10 Itu Terkait Permisalan Moment Jadi Bapak Ronyatiansah Menyampaikan Tadi Saya dengar Itu Kebanyakan Dari Masiswa yang Menyesuaikan Itu Kesalahannya Disitu semua Tetapi Ada beberapa Yang sempat Merasa Sudah Mengerjakan Jadi Saya sudah Sampaikan Sebelum Ujian Walaupun Ujian Kalian Penuh Selesai Keluar Momentnya Bukan Berarti Prinsip Dasarnya Diabaikan Itu Tidak Bisa Jadi Lebih kurang Seperti Itu Tadi Yang saya Tangkap Dari Bapak Rony Sampaikan Baik Kita Langsung Aja Masuk Ke Materi Berikutnya Untuk Kuliah Pada hari Ini Tentang Persamaan Tiga Moment Pada Bapak Kami Persyikah Ya Saya mulai Lagi Dengan Bismillahirrahmanirrahim Kita Mulai Hari Ini Kita Akan Masuk Ke Persamaan Tiga Moment Jadi Mungkin Sebelum Mulai Kuliah Saya akan Jelaskan Perbeda Yang Prinsip Ya Apa Itu Persamaan Tiga Moment Dengan Yang Sudah Kita Pelajari Jadi Meskipun Persamaan Tiga Moment Ini Juga Metode Kleperon Lebih Tepatnya Saya Mengatakan Pengembangan Metode Kleperon Nah Kalau Di Kleperon Yang Kita Pelajari Sebelumnya Itu Ada Beberapa Persyaratan Salah Satunya Adalah Yang Tadi Kita Bahas Bahwa Kita Wajib Memasang Permisalan Moment Di Persamaan Tiga Moment Ini Kita Sudah Tidak Perlu Memasang Permisalan Moment Ya Karena Di Persamaan Tiga Moment Ini Sudah Ada Rumusnya Jadi Sudah Ada Rumusnya Sudah Ada Dengan Kata Lain Saya Bisa Mengatakan Bahwa Persamaan Tiga Moment Ini Adalah Formulasi Formulasi Daripada Metode Kleperon Jadi Metode Kleperon Yang Dibuat Formula Ada Formula Ya Tentu Timur Pertanyaan Kalau Sudah Ada Formula Kenapa Kita Mesti Menghitung Metode Kleperon Kenapa Tidak Pakai Persamaan Tiga Moment Hanya Itu Pertanyaan Jawabannya Adalah Bahwa Setiap Metode Yang Kita Gunakan Yang Kita Pakai Punya Kelebihan Dan Kekurangannya Sama Hal Dengan Metode Persamaan Tiga Moment Itu Hanya Untuk Portal Atau Balok Yang Simple Saja Yang Nanti Yang Lebih Rumit Sudah Sulit Untuk Dikerjakan Jadi Dia Ada Plus Minus Nah Untuk Menceritakan Plus Minus Plus Minus Apa Memang Seorang Injiner Itu Dari Pengalaman Dia Sudah Biasa Terbiasa Mengerjakan Dengan Beberapa Metode Nanti Akan Terasa Bahwa Metode A Akan Lebih Mudah Dipergunakan Untuk Ya Struktur Seperti Apa Metode B Seperti Apa Nah Ini Ada Catatannya Ya Di sini Bahwa Secara Lebih Tepat Guna Kondisi Keselarasan Yang berkaitan Dengan Momen Lentur Yang Tak Diketahui Di Sembarang Tumpuan Antara Dapat Diekspresikan Sebagai Fungsi Dari Beban Beban Pada Dua Bentangan Yang Bersebelahan Dan Momen Lentur Di Tiga Tumpuan Yang Berurutan Mencakup Sebuah Tumpuan Di Depan Atau Sebuah Tumpuan Di Belakang Tumpuan Yang Ditingjau Karena Kondisi Keselarasan Melibatkan Tiga Tiga Momen Lentur Di Tumpuan Tumpuan Ini Dinamakan Persamaan Tiga Momen Nah Nanti Kalau Kita Ikuti Kalimat Seperti Ini Mungkin Sulit Untuk Memahami Tidak Usah Dipahami Sekarang Nanti Ketika Kita Mulai Menganalisis Kita Terasa Apa Yang Disampaikan Kenapa Dinamakan Persamaan Tiga Momen Itu Nanti Akan Terasa Jadi Di Gambar Bawah Ini Ini Ada Gambar Ini Ada Tiga Perletakan Yang Kiri L Yang Senter Kemudian Yang Rwight Di Kanan Nah Itu Tiga Perletakan Jadi Bukan Arti Persamaan Tiga Momen Hanya Menghitung Tiga Perletakan Mau Empat Perletakan Sepuluh Perletakan Bisa Dihitung Tetapi Hitungnya Tiga 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 Perletakan Tiga Perletakan Dan Tiga Perletakan Berikutnya Itu Yang Dikatakan Persamaan Tiga Momen Nah Kita Sedikit Melihat Sejarahnya Jadi Kalau Kita Mempelajari Suatu Ilmu Sebaiknya Kita Mengetahui Sedikit Ya Walaupun Sedikit Asal-usulnya Jadi Pada Tahun 1857 Kleperon Menguraikan Analisa Balok Kontinu Dengan Menggunakan Persamaan Tiga Momen Yaitu Di Buku SP Timosinko Ya Alaman 145 Jadi Pada Tahun 1860 Mor Ini Mor Orangnya Di Sebelah Sini Di Sebelah Kanan Kleperon Di Sebelah Kiri Jadi 1860 Mor Menyelesaikan Lebih lanjut Metode Tersebut Dengan Memasukkan Pengaruh Pengaruh Dari Penurunan Penurunan Tumpuan Yang Tak Sama Dengan Munculnya Metode Metode Komputer Seseorang Akan Mendapatkan Bahwa Pemecahan Persamaan Tiga Momen Apabila Digunakan Untuk Bentangan Banyak Akan Berupa Peng Inverse An Ya Jadi Ada Inverse Ya Inverse Matrix Dengan Elemen Elemen Triagonal Saja Suatu Subroutine Umum Dalam Pemograman Komputer Ya Nanti Ini juga Persamaan Tiga Moment Seperti Halnya Yang kemarin Kita Perhitungan Kleperon Dengan Bantuan Excel Jadi Kesimpulannya Apa Metode Persamaan Tiga Moment Ini juga Metode Kleperon Pengembangannya Dikembangkan Oleh Kleperon Kemudian Disempurnakan Lagi Oleh More Jadi Di gambar Sebelah Kiri Ini Kan Ada 1857 Kleperon Menguraikan Analisa Balok Kontinu Dengan Menggunakan Persamaan Tiga Moment Kemudian 1860 Di Sebelah Kanan More Menyelesaikan Lebih lanjut Metode Tersebut Dengan Memasukkan Pengaruh Pengaruh Dari Penurunan Penurunan Tumpuan Yang Tak Sama Nah Ini Sedikit Bahwa Kita Membedakan Mana Yang Statis Tak Tentu Statis Tentu Jadi Karena Kita Masih Dalam Konteks Statis Eh Bukan Portal Bergoyang Dengan Tidak Bergoyang Ini Semuanya Statis Tak Tentu Karena Kita Masih Dalam Konteks Portal Tidak Bergoyang Kalau Ingin Dicek Sama Halnya Kemarin Hitungan Cleveron Masih Untuk Portal Tidak Tidak Bergoyang Bisa Dicek Jadi Ini Dikatakan Untuk Menyelesaikan Perhitungan Struktur Statis Tidak Tertentu Dengan Metode Persamaan Tiga Moment Urutan Langkah Langkah Harus Dikerjakan Sebagai Berikut Tentukan Apakah Struktur Statis Tidak Tertentu Tersebut Mempunyai Pergoyangan Dengan Rumus Di sini Rumus N Sama Dengan 2J Kurang Dalam Kurung M Plus 2F Plus 2H Plus R Itu Kalau N Sama 0 Berarti Struktur Tidak Bergoyang Nah Tidak Bergoyang Bisa Dikerjakan Dengan Persamaan Tiga Moment Bergoyang Pun Bisa Tapi Ada Tambahan Rumus Jadi Untuk Hari Ini Saya Akan Memberikan Formula Sampai Yang Tidak Bergoyang Nanti Kalau Ada Bergoyang Dia Ada Tambahan Formula Ya Dari Konsep Tersebut Dimana Rumus Yang Tadi Formula Ini N Sama Dengan Jumlah Deraja Kebebasan Dalam Goyangan Nah N Ini Yang Kita Analisis Kita Hitung Dengan Formula N N Sama Dengan Berapa Kalau Tidak 0 Dia Bergoyang Nanti Kalau 1 2 Berarti Goyangan Tingkat 1 Tingkat 2 Dan Tingkat 3 Misalnya Gitu Kalau Dia 0 Berarti Dia Tidak Bergoyang Dan Dimana J Adalah Join Titik Kumpul Tersebut Perletakan Kita Lihat Disini J J Itu Join Dan Join Titik Simpul Termasuk Perletakan Katanya Kita Hitung J Disini Perletakannya Ada 3 1 2 3 Titik Kumpulnya 2 Berarti J 5 Kemudian M Itu adalah Batang Member Batang Jumlah Batang Yang Dibatasi Oleh Dua Join Jumlah Batang Yang Dibatasi Oleh Dua Join Kita Lihat Yang Ada Dua Join Yang EA Satu Batang E F Dua Batang F B Tiga FC Empat DE Tidak Tidak Dibatasi Dua Join DE Tidak Berarti M Nya Empat Kemudian F Adalah Fix Jumlah Perletakan Jepit Ya Hati-hati Disini Perletakan Jepit Ya Kebetulan Semua Perletakan Sini Jepit ABC Berarti Ada Tiga Fix Perletakan Jepit Kemudian H Itu Hang Ya Jadi hang Itu Jumlah Perletakan Sendi Sendinya Tidak Ada Disini Disoal Ini Maka Itu Nol Kemudian R Adalah Roll Roll Juga Tidak Ada Nol Maka Ya Sepuluh Kurang Empat Tambah Enam Plus Nol Plus Nol Sama Dengan Nol Nol Sama Dengan Nol Jadi Nnya Sama Dengan Nol Ini portal Tidak Bergoyang Ya Nanti Untuk Nge-check Silahkan Gunakan Formula Ini Formula N Sama Dengan 2J Kurang Dalam 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 M M 2F 2H Plus R Nah Penyelesaian Dengan Persamaan 3 Moment Ini Ada Langkah-langkahnya Ya Satu Gambarkan Bidang Moment Simple Beam Ini Kalau Tonton Video Yang Saya Berikan Dari Putri Basenda Dia Menggambarkan Dulu Bidang Momentnya Jadi Ini Yang Bidang Moment Akibat Beban Ini Secara Acak Nampak Ini Bidang Moment CN Kemudian Ini Ada Bidang Moment CN Plus 1 Jika Dalam Ini 3 Peretakan Ya Saya bahas Dulu 3 3 Peretakan Dimana Peretakan Pertama N Kurang 1 Peretakan Tengah N Dan Peretakan Di Paling Kanan N Plus 1 Bentangnya Adalah LN Dan LN Plus 1 Kemudian Inersianya IN Dan IN Plus 1 Kemudian Bebannya Beban Terbagi Rata Beban Acak Beban Terpusat Nah Katakanlah Ini Bidang Momentnya Jadi Menggambarkan Bidang Moment Asumsinya Adalah Sendirong Jadi N Kurang 1 Dan N Itu Itu Dianggap Sendirong Dianggap 2 Peretakan Aja Asumsinya Nanti Diasumsikan 2 Peretakan N Dengan Peretakan N Plus 1 Inilah Bidang Momentnya Kemudian Nanti Menentukan Titik Berat Mungkin Saya Baca Dulu Sini Tentukan Tentukan Besar Moment Maksimum A Maksimum Untuk Menggambarkan Agar Skalatis Jadi Ini Berapa Ketinggiannya Ditentukan Biar Gambarnya Nanti Skalatis Skalatis Tidak Perlu Tepat Tapi Jangan Lebih Kecil Pula Lebih Kecil Pula 8 Pada 6 Tentu Kalau 8 Pasti Lebih Tinggi Pada 6 Di Gambarnya Kemudian Tentukan Besar Beban AN Dan AN Plus Satu Luas Bidang Moment Jadi Ini Luas Bidang Moment Sini Yang Titik Berat N Luas N Ini Luas Ditentukan Berapa Luas Nanti Kita Lihat Bagaimana Cara Menentukan Luas Sama Dengan Video Kemarin Yang Saya Kirim Simple Menentukan Luas Bidang Moment Simple Bim Cepat Sekali Termasuk Juga AN Plus Satu Area N Plus Satu Diwakili Satu Resultant Gaya Yang Bekerja Pada Titik Berat Dan Ini Senternya C Sentar N Plus Satu Jadi Titik Berat Dia Ditentukan Jarak Jarak Ini Dikatakan Jarak Pertama DN Jarak Kedua CN Kemudian Dispan Berikutnya DN Plus 1 Dan CN Plus 1 Kemudian Tentukan Jarak Titik Berat Ke Titik Yang Ditinjau DN CN DN Plus 1 Dan CN Plus 1 Ini Sudah Saya Jelaskan Barusan Kemudian Hitung Dan Dapatkan Persamaan Simultan Dengan Formula Persamaan 3 Moment Ini Formula 3 Moment Itu Nanti Kita Perlihatkan Formula Yang mana Formula Persamaan 3 Moment Rumusnya Mana Hitung Hitung Besarnya Moment Ujung Pada Titik Buhul Ini Sama Dengan Metode Kleperon Sebelumnya Setelah Selesai Menentukan Moment Pada Titik Ekstrim Kita Menghitung Besarnya Moment Ujung Kemudian Hitung Reaksi Perletakan Hitung Besarnya Moment Lapangan Gambarkan Bidang Moment Gambarkan Bidang Geser Dan Normal Seperti Biasa Terus Nanti Permisalan Saya akan Jelaskan Ini Untuk Menentukan Rumusnya Jadi Kalau Rumus Persamaan Tiga Moment Itu Berasal Dari Mana Itu Berasal Dari Kleperon Nanti Saya Akan Uraikan Asal Usul Rumusnya Dengan Permisalan Semua Moment Dimisalkan Searah Jarum Jam Dulu Nah Kalau Tonton Video Kemarin Soalnya Yang Ini Ini Soalnya Ya Mungkin Sebelum Kita Melihat Bagaimana Menurunkan Rumus Persamaan Tiga Moment Saya Akan Menjelaskan Formula Persamaan Tiga Moment Yang Akan Kita Pakai Ya Jadi Formulanya Ini Ini Yang Saya Blok Ini Ya Yang Ada Blok Sedikit Gelap Rumusnya Adalah MA MA Itu Adalah Moment Di Tidak A L1 Adalah Bentang Yang Pertama Dan I1 Moment Inertia Yang Pertama Bentang AB Ini Bentang Pertama Jadi Disini Perletakannya Ada 4 1 2 3 4 Kita Menghitung Dulu 3 Pertama Dulu Berarti Ini 1 2 3 Jadi 3 Bentang Yang Kita Hitung Berarti MA MB Dan MC MD Belum Kita Hitung 3 Dulu Nanti Baru MB MC Dan MD Jadi Ada 3 Kenapa Ada 1 Persamaan 3 Moment Berarti Ya Kalau 1 Berarti Ada 1 Persamaan Ini Ada 2 Persamaan Kenapa Ada 2 Persamaan Karena Ada 2 Bilangan Yang Belum Diketahui Yaitu Momen Pada Titik Ekstrim Yang Kita Hitung Apa Itu Yaitu Momen Titik Ekstrim B Dan Momen Titik Ekstrim Di C Yang A Sudah Diketahui 0 Yang D Diketahui Juga Adalah 24 Dikali 1 Sengah Gaya Kali Jarak Jadi Yang Belum Diketahui Adalah Momen Ekstrim Di Titik B Dan Titik C Sehingga Kita Butuh Dua Persamaan Persamaan Tiga Moment Yaitu Untuk Span ABC Dan Untuk Span BC Dan D Berarti Itu Ada Dua Persamaan Dari Dua Persamaan Itulah Kalau Ditonton Video Kemarin Itu Disubstitusi Keluarlah Nilai MB Dan Nilai MC Nah Jadi Sudah Disusun Formulanya Kemudian Dua MB Ya Dua MB Ini MB Di Video Kemarin Pertama Putri Basenda Menghitung Dia Lupa Memasukkan Duanya Dua MB Lupa Setelah Sampai Diakhir Kalau Orang Biasa Menghitung Terasa Oh Rupanya Salah Ditambahkan Lagi Dua Ini Ya Nah Dua MB 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 Adalah Moment Di Titik B Kemudian L1 Bentang Sebelum B Ya Jadi Kita Perhatikan Yang tengah Ini Yang tengah MB L1 Bentang Sebelum B I1 Inersia Sebelum B L2 Bentang Setelah B Ini 12 Meter Ini Kemudian Inersia Setelah B Inersia Setelah B 10 IC Di Disini Kemudian MC 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 Adalah L2 Bentang Setelah B Dan Inersia Setelah B Ini Saya kira Ini Nggak Sulit-sulit Dihafal Nggak Sulit Dihafal MA L1 Per I1 Plus 2 MB Hanya Di tengah Yang ada 2 2 MB L1 Per I1 Plus L2 Per I2 Plus MC L2 Per I2 Ya Ini Kalau bisa Dihafal Karena Tidak Terlampau Sulit Untuk Dihafal Rumus Persamaan 3 Moment Ini Kemudian Sama Dengan Minus 6 A1 A1 Itu Sebelum B Jadi Kalau Tengahnya B Itu Luas Bidah Moment Sebelum B Ini A1 Kemudian A Kecil 1 Yang Kita Tinjau Di Titik B Ini Titik B Yang A1 Adalah Yang Jarak Yang Sebelah Sana Yang Jauh Dari B Yang Jarak Meskipun Disini Sama Sama 3 Meter Kemudian Per L1 Dikali I1 Berarti Ini Sebelum B Ini Sesudah B Sesudah B 6 A2 A2 Disini Ini Ada 2 A2 Dan A3 Ini A2 Rumus Ini Boleh Dikatakan A2 Tambah A3 Kalau Seandainya Titik Beratnya Sama Kalau Titik Beratnya Tidak Sama Dikurangi A2 Kali A Kecil 2 Dikurangi lagi A3 Ya A3 Dikali Titik Beratnya A 3 Kecil Baru Per L2 I2 Tetap Per L2 I2 Ya Tetap Per Bentang Ini Kita Belum Masuk Bentang Yang CD Ya Jadi Kita Belum Singgung Bentang Yang CD Yang Kita Singgung Baru 3 Moment ABC Berarti Bentang Bentang AB Dengan Bentang BC Nah Rumus Ini Ya Kalau Saya Masukkan Nilai-nilainya Ini MA L1 6 meter Saya Masukkan I1 I1 Adalah 3 IC Kita Masukkan 3 IC Kemudian 2 MB L1 Adalah 6 meter I1 Adalah 3 IC Kemudian L2 12 Meter Span BC Kemudian I2 Ya Adalah 10 I Kita Masukkan 10 I Kemudian yang MC MC L2 12 Meter Kemudian I2 Ya I2 10 I Kita Masukkan Jadi Seperti ini Seperti ini Kita Masukkan Nanti Kelihatan Di sini Ya Kalau ini Dimasukkan Angka-angkanya Ini Kita Coba Coba Apa Coba Oh Belum Belum ya Ini kan Sama Sama Dengan Dulu Ya Sama Dengan 6A Minus Ya Hati-hati Ini minusnya Jangan Ditinggalkan Kalau Kenapa Minusnya Nanti Ketika Kita Turunkan Rumus Ini Minus 6A1 6A1 Ini A1 432 Ya Kemudian A kecilnya Adalah 3 Ini 3 432 3 Per 6 Ya 6 Itu adalah Bentangnya I Adalah 3 IC Kemudian Kita Masukkan Lagi Nilai Yang Ini Yang Tadi Saya Katakan Karena Titik Beratnya Sama Kita Gabung 6A2 Plus A3 1440 Plus 2304 Per 12 IC Kali 10 IC Ya Per 12 Per 10 IC Jadi Ini Kita Kita Isi Angka-angkanya Sebelum Itu Ini Ada Gambar Bidang Momen Dari Mana Datangnya Ya Dari Mana Datangnya Jadi Tadi Simple beam Kita Gambarkan Bidang Momen Ini Adalah Simple beam Tinggi Tinggi Ini Adalah Beban Terbagi Rata Berupa Parabola Tinggi Parabola Adalah 1 Per 8 K Atau K K 8 8 1 Per 8 Kali 24 Kali Kali 36 El Kondrat Hasilnya 108 Ini Tingginya Ya Ini Tingginya Yang 18 Kemudian 432 Dari Mana Datangnya 432 Ini Kalau Kemarin Saya Memberikan Kuliah Titip Berat Itu Asalnya Adalah Dari Ya Luasan Kalau Putaran Sudutnya Adalah Setengah Daripada Luasan Masih Ingat Untuk Beban Ki Ki L Pangkat 3 Per 24 E I Kalau Luasan E I Tidak Ada Berarti Ini Ki L Pangkat 3 Per 12 Ya Kalau Dibagi 2 Per 24 Jadi Ki L Pangkat 3 Per 12 Hasilnya Adalah 432 Atau Dengan Cara Lain Ya Karena Ini Luas Para Bola Adalah 2 Per 3 Kali Alas Kali Tinggi 2 Per 3 Dikali 6 Meter Dikali 108 Hasilnya 432 Ya Sama Dengan Kita Menggunakan Rumus Diturunkan Dengan Integral Yaitu Ki L Pangkat 3 Per 12 Itu Sama Dengan 2 Per 3 Kali Alas Kali Tinggi Kemudian Untuk Span BC Span BC Ada Beban Segitiga Ini 240 Tingginya Adalah PL Per 4 P 80 Kali 12 Per 4 Itu 240 Kemudian A2 Adalah Luas Segitiga Setengah Alas Kali Tinggi Setengah Kali 12 Kali 240 Hasilnya 1440 Karena Span Span B Ada Dua Beban Tambah Satu Moment Berarti Bidang Moment Ada Dua Akibat P Kemudian Akibat Ki Yang 16 Kilo Newton Per Meter Ini Akibat Ki A3 Adalah 2304 Dari Mana Datangnya Kita Hitung Dulu 288 288 Itu Adalah Ki L Quadrat Per 8 16 Kali 12 Quadrat Per 8 Hasilnya 288 Kemudian 2304 Ini Adalah Hasil Perkalian 2 Per 3 Kali 12 Kali 288 Ya 2 Per 3 Alas Kali Tinggi Ya Ini Hasilnya 2308 Kemudian Saya Lanjutkan Walaupun Ini Di Di Persamaan Pertama Belum Dihitung Nanti Di Persamaan Kedua Ditung Ini Ya Ini Adalah Beban Terpusat Tapi Tidak Di Tengah Nah 96 Asalnya Adalah 72 Kali AB Kalau A Adalah 2 B Adalah 4 Ya 72 Kali AB Per L P AB Per L Jadi 72 Kali 2 Kali 4 Per 6 Hasilnya 96 Tingginya Ini Merupakan Tinggi Tinggi Kemudian Luasannya 288 Karena segitiga Juga Setengah Alas Tinggi Setengah Alas Tinggi Setengah Kali 6 Kali 96 Hasilnya 288 Ini Luasannya Nah Ya Menentukan Titik Beratnya Kalau Ini Jelas Di Tengah Di Tengah Di Tengah Udah 33 66 66 Ya Untuk Yang Segitiga Ya Yang Tidak Sama Kaki Titik Beratnya Adalah Ini Ada Formula Kalau Di Video Kemarin Dia Bagi Jadi Dua Ya Dia Bagi Jadi Dua Segitiganya Kemudian Dia Cari Masing-masing Titik Beratnya Dari Masing-masing Titik Berat Dia Cari Resultant Gaya Dengan Statist Moment Agak Lama Baru Dia Dapat Menentukan Titik Berat Kalau Ini Saya Memberikan Formula Ya Ini Formula Cepat Sekali Yang 2 Meter Adalah A A Plus L Per 3 Ini Formula Yang Sebelah B Plus L Per 3 A Nya Adalah 2 L Nya Adalah 6 Berarti 8 Per 3 Ini 8 Per 3 Meter Langsung Didapat Jarak Titik Beratnya Ini B 4 Plus L Per 3 4 6 Per 3 10 Per 3 Ya Jadi Dengan Cepat Kita Dapat Menentukan Titik Berat Daripada Segitiga Ya Segitiga Tidak Sama Kaki Ya Nah Tadi Kita Sudah Melihat Spun Yang Persamaan Tiga Momen Yang Pertama ABC Ini Dia Nah MA Adalah Nol Nanti Kita Isi Nilainya Nol Terjadi Persamaan MB Dengan MC Satu Persamaan Nanti Akan Timbul Persamaan Pertama Sekian MB Tambah Atau Kurang Sekian MC Ya Sama Dengan Sekian Jadi Persamaan Pertama Adalah Persamaan MB Dengan MC Sama Dengan Sekian Persamaan Kedua Kita Coba Kita Coba Sini Ya Kita Coba Spun Ini MB Ini MB Ya Kita Mulai Dari MB Untuk Persamaan Kedua MB L1 Per I1 Tentu Persamaan Tiga Tiga Moment Kedua Adalah Spun BC Dan CD Berarti Tiga Moment Nya Adalah MB MC Dan MD Ya MB MC Dan MD Berarti MB Ya MB L1 Nya Adalah 12 Ini Tidak Lagi Bukan 6 Tidak 6 Tadi Sudah Kita Selesaikan Untuk Persamaan Pertama Jadi Untuk Persamaan Tiga Moment Kedua Karena Mulai Dari B Maka L1 Nya Adalah 12 Di Sini 12 Ya Per I1 Ya I1 Nya Adalah 10 IC Ya 10 IC Itu L1 Nya Ya Kemudian Plus Nah Kalau tadi 2MB Sekarang 2MC Yang di tengah Adalah MC Maka Maka Ini 2MC 2MC Ya 2MC Itu Dikali Ini Spasinya Ya Biar ada Spasi L1 Per I1 L1 Nya Tadi Adalah 12 Per I1 10 10 10 IC Ya Tutup Kemudian Tambah Kalau ini Saya kurung Ya Berarti Saya harus Pakai kurung Ini Buka Kurung Kurung Ini Saya pakai Ini Oke Disini Tambah Ya Buka Kurung Yang lagi L2 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 Di sini Sekarang 6 meter Ya 6 Per I2 I2 Adalah 2IC 2IC Tutup kurung Ya Kemudian Plus MC Ketika sudah 2MB Tutup kurung Gusa dulu Ya Oke Lalu disini 2 MC, bukan 2 MC, MC aja MD Jadi BCD MD Yaitu adalah I2, I2 nya adalah 6 meter L2 per I2 L2 6 meter, I2 adalah 2 IC IC, ya Ini tutup, kurung Sama dengan Sama dengannya A1 Minus Minus 6 A1 A1 nya adalah Yang ini Yang 1 440 plus 23 06 Jadi 1 440 Plus 23 0 4 Ya 0 4 Ini adalah A1 Ya, karena ada 2 Kebetulan titik beratnya sama Kalikan jaraknya A kecil 1 Jauh dari Titik C Berarti yang 6 meter Berarti yang 6 meter Kali 6 nanti Titik beratnya itu Ini sudah ditambah Ya Kayaknya tadi ini ada Ketinggalan ya Kalikan A Di atas ini A kecilnya Ada ketinggalan Di sini nanti Di sini nanti ditambahkan lagi Saya tidak Tidak edit ulang Ya A1 nya Dikali A1 Berarti kalikan 6 Ya Oke Ya Baru per Ya Baru per Ya Per Jadi tadi yang di atas ini Ketinggalan Per L dan I L nya adalah 12 12 Ya Dan I nya adalah 10 IC Ya 10 IC Tutup kurung Ya Terus Span Minus lagi 6 Yang A2 A2 tentu ini A2 Ya A2 2 8 8 Itu A2 Kemudian A kecil 2 Titik beratnya Titik beratnya adalah Yang jauh Yang 10 per 3 Ya Yang 10 per 3 10 per 3 Ya Ini kayaknya harus Saya kurung dulu Karena saya masih Per lagi di bawahnya Ya Saya kurung Kemudian per L2 L2 adalah 6 Ya I2 adalah 2 IC 2 IC IC Ya Ini dia Ini saya perbesar Ini dia Hasilnya Saya perbesar Jadi Di sini pun ya Di persamaan kedua Itu ada MB MC MD sudah diketahui Ya MD nanti langsung dihitung 24 x 1 Sengah Sudah diketahui Berarti di persamaan 3 momen yang kedua Persamaan MC dengan MB dengan MC Persamaan 3 momen yang pertama Adalah Juga MB dengan MC MB plus MC Sama dan sekian Ini juga MB plus MC Sama dan sekian Di substitusi Dua persamaan ini Ketemulah MB berapa MC berapa Ya Nah Kita akan melihat Sekarang kita melihat Loh Rumus yang tadi itu Dari mana datangnya Jadi rumus ini ya Rumus ini MA L1 per I1 2 MB L1 per I1 Plus L2 per I2 Plus MC L2 per I2 Minus 6 A1 Kali A kecil 1 Per L1 I1 Minus 6 A2 Kali A kecil 2 Per L2 I2 Dari mana datangnya Di sini dia Kita uraikan Jadi penurunannya Tiada lain Adalah Dengan metode Kleperon Yang sudah kita pelajari Sebelumnya Kita di sini Kalau ada pertakan N kurang 1 N dan N plus 1 Kalau ini ABC Kita sudah Mempelajari kemarin Bahwa Teta BA Sama dengan Teta BC Jadi Teta Teta N N kurang 1 Ini N ke N kurang 1 Ditulisnya seperti ini Adalah Sama dengan Teta N ke N plus 1 Putaran sudutnya Kemudian kita gambarkan Bidang momennya Ini Titik beratnya CN Luasannya adalah AN Jarak A kecil tadi Adalah DN A1 kecil Ini A Jadi ini DN CN plus 1 Ini CN Dan ini DN plus 1 Kemudian Semua momen kita Misalkan Searah jerum jam Permisala momen Ya Ini lepas dari Metode Kleperon tadi Yang Kalau 2 Tidak boleh Dipermisalkan Searah Itu lepas dari itu Ya Karena ini Tidak ada urusan Dengan Dengan Perhitungan Metode Kleperon Yang ini Ini adalah Untuk mendapatkan Formulasi Ya Jadi Misalkan Semuanya Searah jerum jam Searah jerum jam Kemudian Dihitung Ya Dihitung disini Teta N Ke N Kurang 1 MN Ini dia MN Ke N Kurang 1 Yang mana MN Ke N Kurang 1 Yang ini Ini Kenapa dia positif Karena Searah jerum jam Maka itu Kalau tidak ada Permisalkan Moment Kita tidak tahu Dia positif Atau negatif Jadi Kenapa dia positif Disini Karena Menyebabkan Batang Berputar Searah jerum jam Kayaknya Perlu saya Ulang sedikit Disini Saya ulang Sedikit Ya Bahwa Ini Saya Ambil Apanya Dulu Ini Batang Tadi disini Sumbu putarnya Di B Ini Batang Batang ini Semula Semula Disini Dia akan Ke atas Mungkin saya Beri warna Merah Supaya Lebih Lebih Ini Lebih Jelas Kelihatan Ini Tidak ada Warna Merah Pula Yang Ini Kuning Ini Akibat MN N Plus Satu Dia bergerak Ke atas Saya Besarkan Ini Kalau saya Besarkan Akibat MN N Kurang Satu Menyukurkan Batang Berputar Searah jerum jam Maka itu MN Ke N Kurang Satu Dia Positif Ini Metode Cleveron Yang Kita Pelajari Kemudian LN Per 3EIN Karena Ini Dekat Ke B Maka 3EIN Kamu Tidak 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 MN Kurang Satu Kali LN ML Per 6EIN Ini 6 Karena Jauh Jauh Dari Sumbu Putar Maka Itu 6 Kemudian Untuk Yang Beban Beban Ini AN AN Kali DN DN Ini Sumbu Putar Di B DN Yang ini Kali DN Per EIN Sama Dengan Yang Sebelah Sini Sama Dengan MN Ke N Plus Satu Ini MN Ke N Plus Satu Menekan Sehingga Dia Searah Jerom Jam Maka Itu Dia Positif Kali LN Plus Satu LN Plus Satu Adalah Bentang ML Ini Yang L Bentang Berikutnya Kemudian Per 3EI EIN Plus Satu Ini Adalah Karena Dia Dekat Maka Itu Per 3 Begitu Juga Dengan Momen Yang Satu Lagi Ini Kan Jauh Satu Lagi MN Plus Satu Ke N MN Plus Satu Ke N Ini Momen N LN Plus Satu Berarti ML Berikutnya LN Plus Per 6 EIN Plus 1 6 Ini Jauh Kemudian Positif Tadi Saya Jelaskan Disini Negatif Akibat Beban AN Berputar Berlawanan Jarum Jam Akibat AN Plus 1 Batang Berputar Secara Jarum Jam Maka Ini Positif Disini Positif AN Plus 1 CN Plus 1 Kita Tetap Ambil Yang jauhnya Jarak Yang jauhnya CN Plus 1 Per EIN Plus 1 Dikali LN Plus 1 Nah Ini Didapat Persamaan Dari Kleperon Jadi Kleperon Inilah Kita Sederhanakan Itulah Nanti Ketemu Persamaan 3 Momen Ini Kita Ganti Namanya Saja Ini Kita Coba Ganti Nama Supaya Lebih Kenapa Diganti Nama Sama Saja Supaya Lebih Simple Sehingga Bisa Bisa Mendapatkan Formula Persamaan 3 Moment MN Kurang 1 N Kita Beri Nama MN Kurang 1 Letaknya Di Sini N Kurang 1 Maka Itu Ini adalah MN Kurang 1 Kemudian MN Ke N Kurang 1 Berarti Ini Kita Beri N Haja Berarti Momentnya Adalah MN Ini Minus MN Yang Ini Minus MN Yang Arah Ke N Kurang 1 Sedangkan Yang Arah Ke N Plus 1 Itu MN Plus 1 Ke Ke Arah MN Ke N Plus 1 Jadi N Ke N Plus 1 Diberi Nama MN Jadi Ini Minus MN Ini MN Sedangkan MN Plus 1 Yang Arah N Ini Diberi Nama Minus MN Plus 1 Jadi Nama Ini Ganti Ya Ganti Misalkan Ini Tadi Kita Copy Hitungan Yang Yang Di Slide Sebelumnya Kita Ganti MN Ke N Kurang 1 Kita Ganti Dengan MN Kurang 1 Berarti Disini Dia Ini MN Ke N Kurang 1 Adalah Minus MN Kita Menjadi Minus MN Kita Ganti Yang Ini Menjadi Minus MN Dan Semua Ini Kita Ganti Setelah Diganti Ya Untuk Menghemat Waktu Saya Tidak Menjelaskan Satu Per Satu Diganti Ini Tinggal Diganti Nanti 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 Coba Diganti Bila Setelah Disesuaikan Timbul Ini Inilah Persamaan Tiga Moment MN Kurang Satu Ini Dia Ini Boleh Ini Diberi Nama MA Atau Kalau Ini Adalah A Kalau Ini ABC Ini MA MB MC Ini MA LN Per IN Yang Tengah Yang tengah MN Ini Kalau B Ya 2 MB LN Plus IN Plus LN Plus 1 Per IN Plus 1 Kemudian MN MN LN Plus 1 Plus CN Plus 1 Per IN Plus 1 Per LN Plus 1 Inilah Yang kita katakan Rumus Persamaan Tiga Moment Jadi Diturunkan Dengan Metode Kleperon Yang telah Kita Pelajari Sebelumnya Dari Metode Kleperon Tadi Turunlah Ini Rumus Persamaan Tiga Moment Nah Contoh Soal Contoh Soal Kalau kita Lihat Ya Kayaknya Jauh lebih Simple Ya Dengan Menggunakan Persamaan Tiga Moment Ini Rumus Ya Karena Disini 0 1 Dan 3 Kita Gantinya M0 2 M1 Dan M2 0 1 2 Berarti Ini M2 Yang tadinya Ini MN Kurang 1 Ini MN Ya Ini MN Plus 1 Jadi Kalau Ini ABC Ya MA 2 MB Dan MC Ya Tergantung Soalnya Memberi Nama Peretakan Seperti Apa Ya Namun Sebelumnya Kita Hitung Dulu Ini Ya Kita Hitung Dulu Tinggi Bidang Moment Ini Karena Parabola Ya Ini Ada QL Quadra Per 8 Jadi QL Quadra Per 8 Kalau Rumus Yang Tadi Saya Berikan 2 Per 3 Kali L Kali QL Quadra Per 8 Hasilnya Adalah QL Pangkat 3 Per 12 Sekali Lagi Ini QL Quadra Per 8 Rumus Menghitung Luas Ini 2 Per 3 Kali QL Quadra Per 8 Kali L Hasilnya Adalah QL Pangkat 3 Per 12 Atau Ini Pernah Kita Turunkan Lewat Integral Seperti Ini Ini Dia QL Pangkat 3 Per 24 Kalau Sebelahnya QL Pangkat 3 Per 12 Ini Per 24 Karena Teta A Karena Teta A Karena Dibagi 2 Nah Ini QL Pangkat 3 Per 12 Kalau Hanya Satu Bebannya Satu Bidang Moment Ini Tidak 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 Perlu Digambarkan Kemudian Tentukan A Kecil Tadi Itu Kalau Disini Disebut Dengan DN DN Nya Adalah Setengah L Disini Setengah L Ini Setengah L Juga Setelah Ditentukan Ini Kemudian Diisi A Ini Kalau Kita Isi Disini MA 0 Karena Sendi MA 0 Kemudian 2 M1 Karena Satu Yang Dicari Cukup Satu Persamaan Jadi Begitu Rumus Persamaan Tiga Moment Tadi Kita Gunakan Sudah Dapat Hitung Karena Yang Dihitung Cuma Satu Ini 2L Per Satu Setelah L Dimasukkan L L1 Sama Dengan L L2 Sama Dengan L Berarti 2L Per I I1 Sama Dengan I2 Sama Dengan I Per I Tambah 0 Sama Dengan 6 Q L Pangkat 3 Ini Adalah A1 A1 Min 6 A1 Kali D1 L Per 2 Per I I L Kurangi 0 Kenapa 0 Karena Tidak ada Lagi Di sini Karena A2 Tidak ada 0 Dari Persamaan Inilah Langsung Satu Formula Diisi Kemudian Didapatkan Persamaan Disederhanakan 4 M1 L Per I Sama Dengan Minus 1 Per 4 Q Pangkat 3 Per I Didapat M1 Minus 1 Per 6 Q Langsung Dapat Hasilnya Hasil itu Kalau di Crosscheck Sama Dengan Contoh Soal Di Cleveron Kemarin Yang Kita Sudah Hitung Dimana Besarnya M1 Atau MB Di Namanya Adalah Minus 1 Per 6 Q Q Ya 1 Per 16 Q Jadi Di Sini Kalau Hasilnya Minus Dia Sudah Momen Negatif Ya Jadi Beda Dengan Cleveron Sebelumnya Kalau Hasilnya Positif Permisalan Kita Searah Hasil Negatif Permisalan Momen Kita Berlawanan Arah Kalau Untuk Persamaan Tiga Momen Itu Sudah Momen Final Kalau Positif Momen Positif Kalau Negatif Momen Negatif Ya Kalau Dalam hal Ini Momen Momen Negatif Ya Kemudian Kita Lihat Cara Menggambarkan Ya Menggambarkan Yang CL Quadra 16 Ini Kita Pasang Disini Momen Serat Bawah Tertekan Ya Kalau Dipasang Disini Boleh Dipasang Tertekan Tertekan Ya Mungkin Ada Baiknya Saya Pasang Dulu Ya Saya Pasang Serat Bawah Tertekan Kita Ambil Dulu Momen Ya Serat Bawah Kita Ambil Boleh Ya Serat Bawah Ini Dia Ya Di Sebelah Bawah Kalau Saya Ini Kenapa Kemudian Kalau Saya Pasang Momen Disini Ya Ambil Momen 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 Ini Ini Saya Pasang Disini Serat Bawah Tertekan Ya Disini Kemudian Kita Ambil Lagi Satu Ya Ambil Lagi Satu Ini Dia Pasang Disini Ini Dia Ya Terat Bawah Tekan Ya Kita Besarkan Nah Ini Ini Pasang Atau Kita Pasang Disini Ya Samanya Tadi Yang Ini Sebaiknya Langsung Pasang Disini Aja Ya Jadi Momen Yang Merah Ini Adalah Momen Negatif Tinggi Yang KL 16 Tingginya Yang Ini Ya Saya Beri Ujung Panah 2 Disini Tingginya Kemudian Cara Menggambarkannya Lebih Simple Yang Simple Bim Tadi Sudah Ada Ya Yang KL 8 Ini Sudah Ada Tinggal Ini Bawa Pasang Disini Ini Sudah Jadi Pasang Dispan 0 1 Ini Dispan 0 1 Ambil Pasang Disini Ini Jadi Bidang Momen Sudah Jadi Jadi Inilah Ini Saya Katakan Cara Menggambarkan Bidang Momen Dengan Cara Super Posisi Ya Tolong Diingat Ini Dengan Cara Super Posisi Ini Nah Terus Untuk Contoh Soal Yang Ini Ini Akan Caranya Sama Jawabannya Sudah Ada Itu Saya Minta Mahasiswa Ya Coba Menjelaskan Nanti Menjelaskan Dipahami Saya Tidak Uraikan Lagi Satu Satu Persatu Tapi Caranya Sama Kalau Mungkin Sepintas Selalu Boleh Saya Apa Saya Jelaskan Bahwa Ini Diberi Nama Ini 0 1 2 3 Karena M M 0 nya Sudah Ada 4 ton Meter 2 Kali 2 M 0 Sudah Ada Ditung Dulu M 1 Juga M 2 Sudah Ada Sat Setengah K K K Kuadrat Jadi Setengah K Adalah Setengah Kali Setengah L Kuadrat Kali Kali Dua Kuadrat Hasilnya Satu Satu Ton Meter Ini Dia Ini Ada Ini Gambarkan Bidang Momentnya Ini K K K Per 8 Caranya Sama Ini PL Per 4 Caranya Sama Setelah Kita Data Semua Ini Kemudian Dimasukkan Nilai Nilai Ini A 1 16 Per 3 A 2 8 Dimasukkan Ya Dimasukkan Nilai Nilainya Ke Rumusnya Karena Yang Dihitung Cuma Satu Ini Dihitung Cuma Satu Jadi Kita Tidak Perlu Membuat Dua Persamaan Terima Tidak Tidak Bisa Dihitung Persamaan Lain Cuma Satu Diperoleh Nilainya Minus 5 Per 4 Ini Sama Dengan Cara Kleperon Kemarin Ya Kleperon Plus 5 Per 4 Kenapa Karena Sudah Dipermisalkan Serah Bawa Tertekan Momennya Adalah Momen Negatif Kalau Masih Ingat Arahnya Sudah Benar Katanya Berarti Dia Momen Negatif Dimana Dengan Cara Persamaan Tiga Momen Langsung Didapat Minus 5 Per 4 Nanti Mungkin Latihan Latihan Ini Bisa Dipertegas Nanti Sama Bu Liyah Nantinya Nah Ini Juga Dapat Dihitung Persamaan Tiga Momen Kalau Diuraikan Nanti Waktu Terlampau Panjang Sekali Tadi Ada Contoh Soal Satu Sudah Sudah Cukup Cukup Banyak Yang Yang Saya Jelaskan Ini Juga Demikian Jawabannya Sudah Ada Tinggal Ikuti Saja Satu Dua Tiga Ini Satu Dua Tiga Ini Ada Dua Yang Belum Diketahui Yaitu M1 Dan M2 Sehingga Persamaan Tiga Momen Pertama Adalah M0 M1 M2 Kemudian Persamaan Tiga Momen Yang Kedua Adalah M1 M2 M3 Itu Persama Sehingga Dengan Cara Yang Sama Diperoleh Seperti Ini Dimasukkan Nilai-nilainya Ini Persamaan Satu Persamaan Dua Super Posisi Dari Persamaan Satu Dan Persamaan Kedua Ini Super Posisinya Didapatlah M1 Dan M2 Dimana M1 Minus 8 Per 9 Ton Meter Minus M2 8 Per 9 Ton Meter Sama Hasilnya Dengan Cleveron Yang Sudah Kita Jelaskan Di Awal Yang Sudah Kita Pelajari Sebelumnya Ini Gambar Bidang Momen Yang Sebelumnya Jadi Saya kira Buliah Kita Hari Ini Untuk Persamaan Tiga Momen Ini Sudah Cukup Mohon Kalau Yang Tidak Jelas Di Waktu Sharing Inilah Di Waktu Sharing Kita Per Jelas Silahkan Apa Bertanya Namun Sebelumnya Saya Kembalikan Ke Buliah Mana Buliah Ada Sesuatu Yang Mau Disampaikan Juga Silahkan Buliah Baik Terima kasih Pemaparan Dasar Dasar Dari Persamaan Tiga Momen Berikut Contoh Soalnya Mungkin Dari Ini Kita Langsung Aja Buka Sesi Diskusi Untuk Bahan Yang Baru Saja Disampaikan Silahkan Untuk Sesi Diskusi Mohon Videonya Diaktifkan Lagi Mohon Videonya Diaktifkan Lagi Semuanya Tanpa Terkecuali Nanti Kami Absen Juga Di absen Oleh Nanti Video Yang Tidak Aktif Silahkan Atau Dari Mahasiswa Sudah Ada Catatan Catatan Kecilnya Saya Ingin Mengetahui Selama Saya Persentase Catatan 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 Kecilnya Kalau Bisa Dibacakan Terus Kalau Ada Misalkan Ada Yang Perlu Kita Koreksi Saya Koreksi Catat Nya Misalkan Ada Tercatat Mungkin Ada Yang Keliru Yang Atau Yang Kurang Tepat Silahkan Juga Kalau Mau Pertanya Silahkan Mungkin Saya Mulai Dari Yang Biasa Atila Itu Biasanya Cukup Rajin Mencatat Coba Silahkan Mau Bertanya Boleh Mau Memberikan Menyampaikan Catatannya Nanti Kita Saksikan Sama-sama Kalau Ada Yang Perlu Diperbaiki Kita Perbaiki Yang Yang Tila Yang Kami Itu Untuk Pertama Tiga Momen Kepertamanya Kita Gambar Simpel Terus Baru Gambar Gambar Ngitung Di Antara Bentang Kemudian Ngitung Luas Di Areanya Kemudian Memakai Rumusnya Saja Tidak Perlu Diturunkan Dari Kleperon Cuma Tadi Saya Menurunkan Sekedar Untuk Diketahui Bahwa Rumus Persamaan Tiga Momen Diturunkan Dari Kleperon Jadi Untuk Mahasiswa Tidak Perlu Tidak Perlu Turunkan Lagi Langsung Menggunakan Rumus Persamaan Tiga Momen Ya kan Coba Bedanya Kalau Yang Mau Dicari Satu Dengan Dengan Dua Tiga Bilangan Belum Diketahui Bagaimana Caranya Coba Dari Persamaan Misalkan Misalkan Perletakannya Empat Beda Dengan Perletakan Tiga Cara Menghitung Cukup Cukup Atila Mikrofon Bentar Pak Cari Catatannya Pak Bagus Cari dulu Aisyah Bagaimana Pas Pak Saya Ada Pertanyaan Dari Contoh Soal Yang Pertama Pak Ada Ada Suara Aisyah Agak Kecil Suara Aisyah Pak Ya Tadi Contoh Soal Yang Pertama Kalau Di antara A Dan B Ada Ada Beban Ada Beban Merata Dan Beban Terpusat Tadi Kata Bapak Itu Di Persamaan A A A Yang Yang Besar Dan A Yang Kecil Ya A kecil Itu jaraknya Ya Ya Pak A kecil Itu jaraknya Ya Oke Untuk 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 Luas Itu Tadi Kata Bapak Karena Karena Apa Ada Di Apa Di pusatnya Di center Ya Ya Jadi untuk Kalau Tidak Di center Di mana Tidak Di center Beban Terpusat Yang Tidak Di center Ya Kan Beban Terpusat Yang Tidak Di center Momen Maksimumnya Masih ingat PAB Per L Yang Tadi Saya Sampaikan A dan B Itu Adalah Jarak Jarak Beban Terpusat Ketumpuan Sebelumnya Dan ketumpuan Sesudahnya Ya kan Kalau ingin Menghitung Luasan Segitiganya Ya Setengah Alas Kali Tinggi Ya Jadi Segitiga Yang sama Kaki Dengan Segitiga Yang Tidak Sama Kaki Rumusnya Kan Sama Itu Ini Di Kita Berikan Videonya Ditonton Dipahami Mungkin Ada Baiknya Ya Tonton Video Yang Pertama Dulu Yang Saya Sir Yang Putri Basenda Baru Penjelasan Saya Ditonton Supaya Nyambung Nanti Jadi Mungkin Pertama Orang Kalau Nonton Putri Basenda Kok Enak Betul Dia Menghitung Kertas Yang Berapa Lembar Maunya Saya Kepengen Mahasiswa Teknik Bisa Seperti Itu Kenapa Orang Lain Bisa Kita Tidak Bisa Apa Masalahnya Ya Tonton Dulu Nanti Tonton Penjelasan Saya Ya Baru Yang Yang Itu Ada Dua Soal Yang Tidak Saya Jelaskan Jawabannya Sudah Ada Mungkin Tidak Usah Melihat Jawaban Dulu Coba Dikerjakan Itu Mungkin PR Saya Mempelajari Yang Dua Soal Yang Tadi Kan Ada Dua Soal Saya Hanya Menjelaskan Prinsipnya Tidak Menjelaskan Secara Detail Ya Itu Coba Diulang Ulang Dua Soal Itu Ya Ikutnya Siapa Lagi Ya Ada Komentarnya Siapa Lagi Ya Itu Mungkin Tasya Ada Yang Sampaikan Tasya Tidak 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 Ada Abdal Ada Abdal Abdal Ya Silahkan Abdal Mikrofonnya Aktifkan Muhammad Esra Abdal Kalau Pas Bilang Pas Aja Jadi Saya Tidak Nunggu Pas Riki Ya Pas Riki Catatannya Ada Apa Yang Dicatat Saya Ingin Periksa Catatannya Apa Yang Riki Catat Dari Tadi Jadi Anggap 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 Bulia Kita Catatannya Ya Bulia Riki Pas Juga Riki Aku Maaf Jaringan Pak Jaringan Mungkin Jaringan Anda Yang Bermasalah Enggak Ya Kayaknya Tak Bermasalah Kayaknya Yang Lainya Ada Masalah Jaringan Kayaknya Tidak Ya Ahmad Al-Hanif Tanjung Coba Ahmad Al-Hanif Tanjung Ya Pak Ya Sempat Mencatat Ada Catatannya Belum Pak Belum Tolong Besok Dibuat Catatannya Sambil Tentu Ada Catatan Poin-poin Yang Penting Ya Sehingga Kalau kita Biasa Mengulang-ulang Itulah Salah satu Trik Salah satu Trik Kita Bisa Memahami Mata Kuliah Ini Ya Justru Jangan Ini Selalu Selalu Masih Waktu Ngesipil Menganggap Ansruk Itu Momok Dan Lainnya Tapi Buat Orang Tertentu Ansruk Itu Menarik Malah Kalau Kalau Jaman Saya Dulu Malah Saya Sukanya Sama Ansruk Ya Mata Kuliah Lain Malah Sulit Saya Dapat Nilai Tinggi Ya Jadi Kalau Kita Tergantung Ini Tergantung Perhatian Kita Ya Semakin Kita Tidak Ingin Memperhatikannya Tentu Semakin Jauh Dari Kita Ya Maunya Timbullah Timbulkan Minat Ya Rasa Ingin Tahu Ya Tidak Ada Istilah Bahwa Kalau Belum Selesai Sampai Ke UAS Tidak Ada Istilah Gagau Justru Ya Kalau Kita Tidak Dapat Itu Jadikan Cambuk Buat Kita Ya Ada Yang Dia Tidak Dapat Sampai Ke UTS Hasil Ujian Terakhir Bisa Dapat Nilai A Ya Jadi Tidak Ada Tertutup Kemungkinan Ya Cobalah Ya Coba Timbulkan Minat Untuk Belajar Itu Ya Bima Ada Bima Belum Belum Juga Mungkin Kalau Bulia Bulia Yang Suruh Mungkin Mau Ya Coba Bulia Ya Saya Udah Capek Menuruh Ya Jangan Jangan Tidak Ada Nyatat Ya Yang Sembunyi Agib Dasanda Agib Dasanda orangnya kemana nih videonya ada apa tadi yang didapat, walaupun sedikit gak ada masalah, bisa ceritakan dari yang dijelaskan atau yang diurahkan oleh Bapak Rony materi tentang persamaan 3 momen masih ada yang kurang paham kurang paham apa yang kurang paham ya bagian mana kalau dari yang sudah-sudah pernah mengambil materi analisis struktur 3 ini persamaan 3 momen ini kan berdasarkan referensi aja persamaan 3 momen ini lebih mudah daripada kleperon katanya gitu jadi cuma ya tadi tetap semua materi atau semua bahan itu intinya ya latihan untuk bisa paham kalau tidak latihan atau tidak ingin sudah nyambung lagi tadi sampai di mana bulia pertanyaan untuk Atila Pak ah iya Atila apa bedanya kleperon yang kita pelajari kemarin dengan persamaan 3 momen yang kita pelajari hari ini mikrofonnya Atila kalau kleperon bukan enggak berdasarkan kumuskan Pak ada tabelnya gitu jadi ada permisalan momen coba ingat-ingat lagi ya di kleperon di persamaan 3 momen sekarang tidak ada tidak perlu ya tidak perlu jangan nanti jangan nanti terbalik begitu kerjakan persamaan 3 momen dipasang permisalan momen untuk apa malah kacau jadinya ya karena tidak perlu kita menggunakan apa di persamaan 3 momen menggunakan formula persamaan 3 momen siapa yang bisa lebih lebih jelas untuk memberikan keterangannya ya lanjut bulia siapa lagi yang atau bulia yang bertanya ya ke mahasiswa oke ini saya keluarkan pertanyaannya nanti baru saya tunjuk perbedaan dari hasil yang didapat antara kleperon dengan cara baca hasilnya ya dengan yang di persamaan 3 momen itu letak perbedanya dimana Aldo Mahendra ibu lia bertanya bukan cukup jadi ini banyak tidur ini apa satu kurangi tidur kebiasaan kuliah virtual kali soalnya malam-malam apa bu pikiran pecolok bu ini sudah liburan panjang ini banyak kegiatan pak ya kegiatan ada kegiatan pokok ada kegiatan ekstra yang hari ini kegiatan kita kegiatan pokok jangan dikalahkan kegiatan pokok oleh kegiatan ekstra ya Aldo ya pak tentu utamakan kegiatan pokok jadi mahasiswa itu tujuan utamanya kuliah belajar seperti ini yang ekstra itu boleh ya tapi jangan mengabaikan yang pokok ya saya pindahkan ke Anggia aja Anggia nih pas di depan Anggia Wahyuni apa bedanya hasil yang didapat dari cara Kleperon dengan persamaan tiga momen itu saya ambil pertanyaannya karena di ujung dari materi Pak Roni tadi saya rasa lebih fresh ya untuk mengingatnya kalau persamaan tiga momen itu menyatakan hubungan antara momen lentur di tiga tumpuan yang berurutan pada suatu balok penting enggak maksud saya gini jadi kan hasilnya sudah dapat dengan cara Kleperon dengan cara persamaan tiga momen bedanya dimana itu bisa dijelaskan angkanya dapat sama-sama lima misalnya kan cuma ada perbedaan cara bacanya kalau di Kleperon seperti ini atau atau boleh ya hasilnya sama-sama positif kalau di Kleperon positif dia mengapa kalau di sini positif tandanya apa diserah lah mau sama-sama positif boleh sama-sama negatif boleh yang lain silakan kalau ada yang bisa jawab langsung aja jawab ya untuk membantu saya menunjuk acak aja jadi random dari Aisyah coba saya tindakan lagi ke Aisyah Aisyah mungkin bisa dibantu tadi jawabannya sudah diarahkan sedikit oleh Bapak pertanyaannya tadi apa dari hasil momen akhir yang momen akhir yang didapat dengan cara Kleperon dan persamaan tiga momen misalnya sama-sama dapat angka lima misalnya sama-sama positif cuma perbedanya dimana secara bacanya itu antara Kleperon dengan persamaan tiga momen momen akhirnya silahkan atau sedikit kalau dari cara Kleperon kan momen yang dimisalkan di awal kemudian setelah mendapatkan hasil kalau hasilnya positif karena termisalannya sudah sesuai tapi kalau misalnya nanti kita misalkan misalkan momen di awal seperti apa hasilnya negatif berarti hasilnya tutup angkanya itu juga cuma tandanya itu dibalik hanya tandanya saja yang dibalik kalau tadi awal permisanan kita dalam momen positif karena hasilnya negatif di akhir maka momennya jadi momen negatif coba kalau tadi tandanya negatif kemudian hasilnya negatif berarti dia tinggal dibalik kalau di persamaan tiga momen tadi terakhir Bapak jelasan coba bisa disampaikan Aisyah seperti apa cara bacanya yang di ujung banyak kecil kecil suaranya kalau yang diakhir hasil akhir pada persamaan tiga momen merupakan kalau negatif dia sudah momen negatif jadi tidak perlu diubah pakai pengisahan tanda segala macam enggak enggak ada lagi itu ada tadi yang terakhir sesi terakhir tadi ada Bapak tekankan lagi cara membaca momen akhir pada pesanan tiga momen terakhir kalau negatif dan suaranya ya mungkin bu liah ya kalau seandainya mungkin ya baru ikuti kuliah tadi banyak tadi kayak aldo tadi ada banyak tugas katanya apa gini ajalah saya sarankan ya karena ini pokok apalagi ansru itu adalah mata kuliah pokok di teknisi pil ya tolong dipahami betul-betul karena dari ansru itu kemana-mana ya ke struktur kayu struktur beton struktur bajang ya sampai teknik fundasi juga menggunakan analisis struktur ya diperhatikan dengan baik terus pesan saya tadi tadi malam saya ada kirim video satu ditonton nanti ya ditonton termasuk ini nanti di edit dulu ya video ini biasanya kan buliah di edit dulu baru dikirim baru video ini ditonton nanti kami kirim ya mungkin kita juga sudah berjam-jam ya buliah ya ya kalau memang tidak ada lagi ya kalau ada masih dipersilakan kalau tidak ada lagi ya tinggal kita kembalikan ke buliah lah untuk menutup ya apa kuliah kita hari ini ya itu aja buliah ya terima kasih pada Bapak Rony jadi untuk perkuliahan hari ini jika tidak ada lagi yang perlu didiskusikan atau masih itu kita masih tetap buka sesi diskusi walaupun materinya sudah berlalu silahkan aja tanya ya karena tidak ada kemungkinan untuk di pertemuan berikutnya untuk kita diskusikan materi-materi yang sudah lalu jadi ini kebetulan juga sudah azan kita cukupkan sampai di sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 terima kasih